Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Oh Jemaah Alhamdulillah Masih di Islam itu indah dan kita juga masih di Masjid Al-Bahri Dengan bintang tamu kita ada Esa Sigit Dan kita akan membahas tema yang sangat asik dan menarik sekali Tenggelam dalam keborosan Apa ibu-ibu? Tenggelam dalam keborosan Eh eh stop stop Ini kan perikanan gangklau Harusnya temannya begini Boros tenggelamkan Itu lebih asik ya Lebih asik itu Jadi yang boros Yang salah Ibu Susi ada di gedung ini Lantai 14 Lantai 14 Jadi yang boros Masya Allah Saya jadi takut Apa kabar ibu-ibu? Apa kabar ibu-ibu? Apa kabar ibu-ibu? Pink semuanya Senyumnya manis-manis banget Masya Allah Calon bida dari syurga Amin Tapi pada borosnya? Benar Enggak tenggelam dalam keborosan Tenggelam dalam lautan luka dalam Akan kita bahas pagi hari ini dengan guru-guru kita yang tercinta Yang pasti banyak banget pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil pagi hari ini Tapi sebelum kita lanjutkan tausnya kita Saya mau panggil dulu nih bintang tamu kita Esa Sikit Esa silahkan Esa Esa Sebelum dimulai tausnya Keren banget ya pas maju Rambutnya berkibar-kibar gitu Ustaz gak bisa Gak apa-apa Esa Sebelum kita lanjutkan tausnya kita Ada yang mau ditanyain gak sama guru-guru kita? Soal boros nih Soal boros Ada sih misalkan ya Rambut kamu boros loh Enggak Ini alami Alami Oke Misalkan sebagai seorang public figure itu kan butuh penampilan yang baik gitu ya Itu kan juga butuh biaya gitu Ah iya betul Tapi gimana cara buat supaya kita gak terlalu boros untuk mengeluarkan sesuatu hanya untuk penampilan gitu loh Karena kan sebagai public figure itu harus dituntut untuk jadi penampilan yang maksimal Oh penampilan maksimal tapi gak usah terlalu boros Saya mau manggil guru kita Ustaz Tapi mohon izin Ustaz Saya gak ada maksud kalau Ustaz itu orang yang irit ya Alhamdulillah saya Kalau makan satu macam Oh iya Kalau ikan ikan Kalau telur telur Kalau daging daging Gak pernah mencampurkan dua jenis makanan Karena itu adalah diet ala saya Memang dari dulu begitu Karena sudah terbiasa waktu di pesantren Satu macam gak ada pilihan Satu macam supaya Memang gak ada pilihan di pesantren Gak ada pilihan Ustaz saya mohon izin boleh Dibantu Silahkan Ustaz maulannya Jamaah Silahkan berpenampilan Tapi dalam al penampilan itu Ada aturannya Berpenampilan lah Sesederhana mungkin Jangan sampai orang Bersangka sama kita Dan ingat Masing-masing punya Kadar pakaian Laki-laki ada pakaiannya Perempuan ada pakaiannya Ibu 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 Tampil cantik itu penting Karena membawa atas nama suami Ketika ibu tidak perawatan Medikur pedikur cukur Asik Yang rusak nama suami Suami Pakailah Lalu kata syukur ini Pemempatan sebenarnya Jadi ukurannya Supaya tidak boros Atur posisinya Dan mohon maaf ya Jangan menggunakan Yang bukan hak kita Cantik Pergi ke pesta Dan-dan-dan Tapi emas pinjaman Iya Giliran dirampok Sakit hati kok Jadi sesuai semampunya Sesuai semampunya Sesuai kadarnya Tidak Tidak merepotkan orang Dan ada namanya bu Tab 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 Tabarus Ada namanya Tabarus Tahu gak Tabarus Tabarus Penampilan Menampilkan Berlebih-lebihan Asik Ada juga jalan Kakinya dibunyi-bunyi Supaya orang melirik Semua itu bahaya Jangan sampai orang berdosa Disebabkan karena kita Makasih ya Luar biasa Kalau aku lihat dia Aku ingat waktu saya masih muda Oh Iya Dalam Al-Quran sudah disebutkan tadi Di awal segmen kita Bahwasanya Pakailah pakaian terbaikmu Pakailah pakaian terbaik Dari mata turun ke Hati Gak ada orang Kamu lihat apanya nikahin dia Aku lihat hatinya Mana bisa kita lihat hatinya Gak bisa Dari luarnya dulu dong Dari luarnya Penampilan itu perlu Pakai pakaian terbaikmu Akan tetapi ditutup ayat ini Dengan mengatakan Wala tusrifu Jangan berlebihan Jangan lebih besar Pasat daripada Tiang Jangan besar gaya Daripada penghasilan Oh Kalau lebih banyak Gayanya daripada penghasilannya Kalau public figure Kayak es sama Kalau mampu beli yang bermerek Beli Kalau mampu Mampu dan masih ada Lebihnya untuk disedekahkan Lebih daripada zakatnya Lebih daripada sedekahnya Lebih daripada infaknya Pakai yang bermerek Oh Masya Allah Tapi Wala tusrifu Jangan berlebihan Iya Kudanya Nabi Kudanya yang terbaik Masya Allah Pakai Nabi Pakai yang terbaik Jangan ya Allah Kalau di acara Bajunya bagus Bagus Pas di rumah Talkunya ya Allah Sudah hitam Semua disini Jadi intinya Boleh Asalkan mampu Dan tidak berlebihan Yang penting tidak berlebihan Dan tidak berhutang Tidak berhutang Saya jadi pelajaran Buat kita juga pastinya Dan untuk jamaah yang ada di rumah Nanti kalau ada yang mau ditanyain lagi Boleh ya Kita belajar pagi hari ini Sama-sama Ustaz Sam Jajah Allah Ustaz Malana Dan kemana-mana Ya saya boleh duduk lagi Terima kasih Ustaz Malana Ini saya mau nanya Katanya kalau boros Saudaranya setan Iya Sungguh orang yang boros Itu bersaudara dengan setan Saya tidak mau bersaudara sama setan Kalau gitu saya mau penjelasannya aja deh Saya juga gak mau bersaudara sama setan soalnya Silahkan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaah Jamaah Alhamdulillah 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 Agama mengatur kita untuk hidup Yang namanya Umatan wasatan pertengahan Umat yang sederhana Tidak terlalu boros Dan tidak terlalu pelit Jamaah Oh jamaah Apa makna Bahwa orang boros itu Bersaudara dengan setan Apa artinya setan bu? Setan itu pengganggu Semua yang mengganggu Namanya setan Makanya dikatakan Minal jinnati Jadi kalau ada yang mengganggu A'udzubillah Jadi kalau teman-teman Ada kosip terbaru Setan Semua yang mengganggu Dalam al ini Boros itu mengganggu Mengganggu pendekatan kita Kepada Allah Orang yang boros Susah dekat dengan Allah Susah Mohon maaf ya Karena Boros ini Kenapa dikatakan Bersaudara sama setan Karena boros Mengakibatkan Orang bisa berbuat Maksian Jadi beda Ada yang berkata Bagaimana saya Saya suka berpenampilan Bagus Tidak Itu tanda syukur Kalau ada mas Pakai tidak? Pakai Jangan tidak dipakai Disimpan di lemari Ibu mati Dipakai Istri keduanya suami Jadi yang dimaksud Disini Adalah Semua yang mengganggu Menghalangi kita Untuk dekat Kepada Allah Itu bahayanya Bu Setan itu Bagaimana setan itu? Bukan hanya mengganggu Menggoda Ada diskon Aduh diskon Pergi Pergi ke pasar Dalam pembahasan Keborosan Karena bahaya Banyak yang terjadi Realitas sama sekarang Kalau memang anda Cuma bisa pakai handphone Cuma ngangkat Dan SMS Kenapa harus Aplikasian lain Baru kecil-kecil hurufnya Pas ditindis Tiga huruf yang ketindis Jempolnya kegedean Karena jempolnya kegedean Sesuai kemampuan saja Ya Allah Ibu Apalagi Bukan hanya mengganggu Tapi merusak Makanya pernah lihat Kalau kita mau tidur Pukul-pukul dulu tempat tidur Supaya apa? Pergi setannya Pengganggu itu gatal-gatal Tapi maknanya Memang ada setan disitu Ada pengganggu Itulah enaknya Orang yang sederhana Orang yang tidak banyak ribetnya Tidak terganggu Ya Allah Kalau ibu-ibu yang Maaf ya Termasuk yang di rumah Lagi nonton Islam Tindah Pemberosan yang disini Mudah-mudahan Kita tidak terhalang Untuk dekat kepada Allah Karena setan itu Menutup kebaikan Tidak ada kebaikan Tidak ada Artinya kumpul nikmatlah Padahal Harusnya dimempaatkan Nanti ada baju Yang tidak dipakai Ada makanan Tidak termakan Jadi sesuaikan saja kemampuan Jadi boros itu Saudara setan Maksudnya boros itu Mengganggu pendekatan kita Kepada Allah Bahkan bisa menjarak kita Kepada kemaksiatan Bahkan merusak Ibadah kita Dan sebagainya Oh jadi itu maksudnya Selama ini Saya pikir Di aktunya Nama-nama saudaranya Ada setan juga Gitu-gitu Itu nama-nama setan Dan disitu Tidak ada nama saya Masa apa? Jasa kebahir Jawa Sekarang saya mau nanya Sama Ustaz Tebri Ustaz mohon izin Sekarang Bicara mengenai keborosan Banyak nih laki-laki yang Gak mau kalah Gitu sama perempuan Dia saking borosnya Pakai gelang emas Kalung Blink-blink gitu Ustaz Tau bling-blink kan Ustaz? Tau tuh Mengkilat-mengkilat Mengkilat bukan pecah Seharusnya laki-laki udah gak perlu emas Karena namanya juga udah emas Mas-mas Dari sisi Tibu Nabawi Ustaz Keborosan itu seperti apa? Mohon penjelasannya ya Ustaz? Makasih Mas Ustaz nih Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asbah ala fitratul islam Di kalimata ikhlas Waladini nabiya Muhammad Sallallahu ala sallam Wa ala millaci abina ibrahim Ma'ani fa makana minal musyrikin Ketika bicara boros Yang pertama yang tergambar oleh kita adalah Wah Tapi ketika bicara wah Tidak semua orang bisa menilai itu wah Wah itu bagi orang yang tahu Coba kita pakai mobil Misalnya apa? Mobil yang kecil Orang yang tahu mengatakan mobil itu mahal Tapi coba datang ke kampung Ih mobilnya kecil banget Ini pasti murah Ketika bicara wah juga Kita menggunakan atribut yang mewah Bagi orang yang tahu itu mengatakan mewah Tapi bagi orang kampung tidak Nah maka ketika bicara boros Maka disini yang dilihat adalah kemasannya Ya bukan isinya Jadi kemasannya yang dilihat Saya beli tas harga 500 juta Apa bedanya dengan tas yang 500 ribu? Akhirnya kan hanya gengsi Tas 500 juta supaya jalannya juga bawanya gagah Nah ingat Boros dekat dengan sombong Apa kata nabi? Ya tidak akan mencium sedikitpun baunya syurga Kalau di hati kalian Bawa benih kesombongan Walaupun hanya sedikit saja Bayangkan Kita boros Bayangkan Uang 500 juta Kalau kita ke Papua Bangun masjid Itu udah berapa banyak orang yang bisa beribadah Uang 500 juta Ya kalau kita buat Untuk rawat inap orang-orang yang sakit Berapa banyak orang yang bisa dibantu Ya saya sering ke Dharma Is Bu Saya melihat sekian banyak orang yang sakit Dan notabene itu orang-orang yang ekonominya luar biasa Bahkan ada satu pasien itu Sampai 6 tahun di rumah sakit Saya tanya seharinya berapa? Sekian-sekian Nah saya bilang Nah selama ini suka berinfak enggak? Enggak selama ini sukanya shopping jalan segala macam Nah wajarlah kalau Allah meminta haknya Ya jadi ini bicara boros Nah lalu bagaimana penampilan Apakah laki-laki juga mau dong menyaingin? Kan saya yang cari uang Saya juga harus nampil dong Nah maka Islam mengajarkan Kenapa ada satu bab Di saat laki-laki itu dilarang untuk menggunakan emas Beda dengan wanita Wanita dianjurkan untuk menggunakan emas Jadi dibolehkan Karena apa? Kalau wanita ada waktu height Jadi kalau kita lihat molekul yang pada pada emas Logam yang ada pada emas Ketika sentuhan dengan kulit Nah bagi laki-laki yang menggunakan emas Dia tidak mengeluarkan darah kotornya Maka disitu terikatlah semua penyakit-penyakit Terikatlah di dalam darahnya Maka itu akan menimbulkan berbagai macam penyakit Maka disinilah akan diriset sekian banyak Penderita kanker pada laki-laki Biasanya laki-laki yang sering menggunakan emas Beda dengan wanita Wanita ada height Jadi ketika darah itu bercampur dengan molekul atom yang ada pada emas Maka dikeluarkan dalam waktu heightnya Makanya tidak ada wanita dipanggil emas-emas Adanya laki-laki Laki-laki dipanggilnya emas Nah maka Islam mengajarkan Ketika bahasa boros Tadi adalah bicara tentang kemasan Sebenarnya kita ketika bicara boros Yang pusing adalah suami Kalau jalan Untungnya istri saya tidak pernah ada macam-macam Karena tahu Tahu tentang kita Karena target kita adalah bagaimana mengajarkan ilmu yang banyak Saya selalu berpesan kepada anak Saya setiap hari saya nasihatin Ayah itu tidak pernah meninggalkan harta buat kalian Ya bahwa harta yang ada ini untuk wakaf semuanya Tapi yang ayah tinggalkan adalah ilmu yang banyak untuk kalian Kalian bisa mulia sebagaimana permata itu mulia Kalian bisa indah nanti sebagaimana bunga itu berkembang Jadi hati-hati Bicara tentang boros Maka berdekatan Wah ini ada emas nih hati-hati nih Ini dari tadi saya mau buka Itu gara-gara bilang kanker Ya makanya Gak lepas-lepas lagi Tapi nanti ada yang marah nih Ada yang marah Pairus Aku simpenkan Ya makanya hati-hati Ketika ada kesombongan sedikit Udah nabi mengatakan Tidak akan mencium baunya syurga Jadi pokoknya boros itu gak baik-baik lah Setan Dekat dengan sombong lagi Betul Kebayang gak kita makan yang banyak Tapi ngeliat saudaranya ada yang kelaparan Iya betul Iya kan Kita pakai mobil mewah Kita lihat saudara kita Mau tempat berwudu aja sulit Kita tidak pernah membayangkan Nah sedangkan kita menghambur-hamburkan Yang sedih ketika saya pernah diundang Di salah satu tempat Ya mereka makan cuma ngicipin Coba-coba air mubazir Ini karena apa? Kemasan Pengen dibilang apa? Wah Mending kasih yang membutuhkan ya Betul Masya Allah Jazakallah Yoko Makasih Jamaah Setelah ini kita akan lanjutkan lagi tausia kita Kita akan mendengarkan tausia dari Ustadz Maulana Dan juga kita akan mendengarkan murotal Al-Quran Yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam Dan kisah inspiratif yang akan dibawakan juga oleh Ustadz Syam Jadi jangan kemana-mana ya Jamaah yang dimuliakan Allah Tetap di Islam itu indah Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Sampai jumpa